papa surya dan mama sarah mendengar ketika rena menangis di kamar bersama elsa papa surya dan mama sarah segera menghampiri kamar elsa dan rena tetapi dengan liciknya elsa membuat rena tidur dulu sebelum membuka pintunya pada kenyataannya elsa sudah menceritakan rahasia besar tentang rena elsa mengatakan bahwa papa kandung rena adalah nino nantinya apa yang dilakukan elsa akan menjadi bumerang bagi elsa sendiri nantinya nino akan semakin mantap untuk bercerai dengan elsa karena nino akan sangat tahu akibat psikis yang akan dialami oleh rena dan nino juga ketakutan kalau rena semakin membenci nino karena rena tahu bahwa yang membuang rena ke pantiasuan adalah elsa dan nino suara kandung rena